Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama manda di dapur manda dan sekarang aku mau review jadi aku ceritanya tiga hari ini aku bener-bener lagi ada kerjaan nih dan bersama danan jadi danan digital Academy terus sore ini aku dapat sesuatu dong cara dikirim semata tehku teh intan Cuma kasih jadi ini adalah gyoza aku tahu ya nih gyoza ayam toh gyoza ayam dari Narendra kitchen nanti diulik ya kalau udah ada Instagramnya sekarang aku mau buka nah jadi dapat kirimannya adalah tuh kayak gini packagingnya cantik ya jadi packagingnya itu pakai apa namanya ini itu namanya bambu ya jadi pakai besek kalau kita sebut disini nah kemudian kita buka dulu ini adalah plastiknya tuh di sil plastik jadinya Insyaallah terjaga kehigienisannya tuh ini dari Narendra kitchen makasih ya teh intan nah teman-teman ini sausnya tuh nanti kita ecek kayak apa kemudian ini adalah nah ini adalah produknya kita buka kita buka olah ya ampun ternyata di sil lagi ya Allah kebanyakan silnya ini jadi udah siap-siap dibuka tapi jadinya malah hancur karena nggak tahu ada nih ini nah seperti ini dan kita buka terima kasih selamat menikmati tanda cintanya terima kasih ya teteh nah isinya adalah shumai kemudian ada gyoza enak banget nih dipakai sore sore terima kasih ya teteh nah sekarang teman-teman ini akan aku panas dengan menggunakan airfryer nah ini aku udah siapin adalah tempat airfryernya dan sekarang aku mau panasin ini adalah shumai tuh jadi aku sore sore habis acara tuh aku langsung ngicip ini si gyoza dan juga Oh ternyata ada tiga jadi ini semacam kayak pangsit gitu ya Hai jadi ada di insam harusnya dikukus ya tapi aku lagi males jadi pakai airfryer aja yang penting hangat ini ada kayak apa lumpia gitu ya Nah sekarang aku panasin sebagian kemudian nanti kita icipin ya Halo ketemu lagi sekarang kelihatan mukanya dan aku mau icipin si Narendra's kitchen nah ini adalah gyoza kemudian sungai dan juga ini ada lumpia ya jadi nyebutnya ini dimesam gitu aja sekarang aku mau icip dulu bagian yang ada kulitnya kembang tahu karena kriuk-kriuk Bismillahirrahmanirrahim kalau kriuk-kriuknya udah masuk lipatannya bagus gitu kan rasanya juga enak Hai mungkin karena aku orang Jawa kali ya jadi kalau yang suka asin mungkin akan lebih seneng ya tapi kalau aku mungkin agak sedikit keasinan sebenarnya ini shumainya shumainya kuici Bismillah hai 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 ini nih Hai pas banget ini pas banget enak Oh top enak banget di nesamnya kemudian karena ini sausnya enak jadi aku memang tuh percaya kan kalau enak itu udah otomatis nambah kayak gini itu udah pasti jadi teman-teman harus cobain di Narendra's kitchen ya nanti aku sertakan wa-nya kemudian ini aku cip gyozanya Bismillah hai 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 ngerti cantik tapi kenapa kulitnya beda ya semuanya tuh kulitnya lembut kalau gyoza ini kulitnya agak keras gitu kan tapi mungkin karena memang ngatakan dipanggang mungkin ya tapi ini ini udah enak ini enak nih enak nih aku tambah lagi shumainya untuk ngabisin nih sausnya karena aku suka banget si shumainya hmm ini teman-teman wajib cobain udah habis nah jadi teman-teman narendra's kitchen ini untuk dimsangnya nih juara jadi jangan lupa order aja langsung ya kesini nah setian dari manda terima kasih Tuh Hintan untuk cembilan sorenya enak banget dan aku jadi semangat lagi buat besok setian dari manda jangan lupa like comment dan subscribe-nya ditunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah yaaah